Langkah Israel mengevakuasi paksa warga Palestina di Gaza mendapat kecaman dari banyak pihak. Namun Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, mengatakan tindakan militer Israel di Rafah diperlukan karena penolakan Hamas. Hamas diketahui menolak proposal yang dimediasi untuk penjataan senjata di Gaza, di mana militan Palestina tersebut akan membebaskan beberapa sandra. Pernyataan itu mengatakan Galan menyampaikan pesan tersebut dalam percakapan semalam dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin. Perdana Menteri Israel menyemini Tanyahu mengeraskan penolakannya terhadap penuntutan Hamas untuk mengakhiri perang Gaza dengan imbalan pembebasan sandra. Ia mengatakan pada hari Minggu, pengakhiri perang hanya akan membuat kelompok militan Palestina berkuasa dan menimbulkan ancaman bagi keamanan Israel. Tanyahu juga menyebut Israel bersedia menghentikan pertempuran di Gaza untuk menjamin pembebasan sandra yang masih ditahan oleh Hamas, yang diyakini berjumlah lebih dari 130 orang. Akan tetapi Hamas malah menuntut agar menarik semua pasukan Israel. Oleh sebab itu, ia tak bisa menerimanya. Angkatan bersenjata Israel juga mengeluarkan seruan kepada penduduk dan pengungsi di lingkungan timur Rafah untuk segera mengevakuasi diri. Militer Israel mengatakan pihaknya perlu memindahkan sekitar 100 ribu orang dari Rafah dalam evakuasi cakupan terbatas. Namun, mereka belum memastikan bahwa ini adalah awal dari inovasi yang lebih besar ke kota tersebut. Sementara itu, badan PBB yang melayani pengungsi Palestina mengatakan mereka tidak akan mengindahkan seruan militer Israel untuk mengevakuasi sebagian kota Rafah di Gaza Selatan menculang serangan yang direncanakan. Direktur Komunikasi UNRWA mengatakan bahwa badan tersebut belum mengevakuasi daerah tersebut dan tidak berencana melakukan hal ini. Dia juga menegaskan bahwa mereka memiliki ribuan karyawan di kota Rafah. Terima kasih telah menonton! Tak ada penyakit, tak ada keputusan oleh forum internasional akan menghentikan Israel dari mengevakuasi sendiri. Sebagai Minister Israel, Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!